Oke, sekarang kita lanjut soal suhu dan kalor asesmen harian SI. Soalnya, nomor 1, pengukuran suhu menggunakan skala termometer Fahrenheit dan termometer X pada tekanan 1 ATM ditunjukkan seperti tabel berikut. Apabila kenaikan suhu dianggap dinier, berapakah suhu yang ditunjukkan oleh skala termometer X saat air mendidih? Nah, jadi dia tuh pakai Fahrenheit ya, titik beku air, Fahrenheit 32. Nah, ini langsung aja kita buat gambar kayak gini, ini kan Fahrenheit. Titik bekunya 32 derjat Fahrenheit, titik didihnya titik beku, zat cairnya itu, Fahrenheit itu kan titik didihnya adalah 180 kan? Nah, terus ternyata dia itu saat mengukur terbaca 32-212, Fahrenheit kan, 2-1-2. Nah, ini ketetapan ya. Titik terendah sama titik tertinggi. Nah, kemudian saat pakai termometer X, termometer X, dia tuh terendahnya min 15 dan terbacanya itu 55. Suhu yang ditunjukkan skala termometer X saat mendidih, berarti ini yang ditanya, ini. Nah, ini kita pakai aturan atas kurang bawah, atas kurang tengah ya, dan sama dengan atas kurang bawah, atas kurang tengah. Jadinya, F sama dengan X, atas kurang bawah berarti atas kurang bawah, per atas kurang tengah. Sama dengan atas kurang bawah, per atas kurang tengah. Atas yang Fahrenheit itu 2-1-2 dikurang 32, per 2-1-2 dikurang 137. Nah, atasnya X kurang bawahnya kan min 15, per X dikurang 55. Nah, berarti ini 2-1-2 kurang 32 kan 180, per 2-1-2 kurang 137, adalah 75. Sama dengan X tambah 15, ya kan, per X kurang 55. Nah, ini bisa dibagi nggak sih? 75 bagi 5. Nah, ini bagi 5, 15, 180 bagi 5, itu adalah 36. Sini bisa nak, dibagi 3, 5, dibagi 3, dapat 12. Nah, baru kita lanjut di sini. 12 per 5, sama dengan X tambah 15, per X kurang 55. Nah, ini kita kali silang, 12 X kurang 55, sama dengan 5 X tambah 15. Ini kalikan ke dalam, 12 X kurang 55 kali 12, berarti 660. Sama dengan 5 X ditambah 15 kali 5, itu adalah 75. Berarti 12 X dikurang 5 X sama dengan 75 ditambah 60. Berarti ini 12 kurang 5, sama dengan 7. 75 tambah, eh, 75 tambah, eh, 75 tambah, 75 tambah, eh, 75 tambah, eh, 75 tambah, eh, 60. Ini 7 X ya, ini 7, 35. Berarti X sama dengan, eh, ini 7, 35. 7, 35 dibagi 7, berarti bagi 7 adalah 105. Nah, berarti titik tertinggi, eh, derjat X ya, berarti di sini adalah 105 derjat X. Jadi, titik didihnya itu adalah 105 X, derjat X. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.